Berkah mudik lebaran turut dirasakan para penjual oleh-oleh dan makanan khas di sepanjang jalur mudik. Salah satunya Tiwul Ayumbo Sum yang terletak di desa mengunan Dlinggo, Bantul. Olahan ketela kering ini berkembang menjadi salah satu oleh-oleh yang banyak diburu. Inovasi, rasa, dan kualitas menjadi andalan pemilik warung ini. Ada beberapa varian rasa yang terus berinovasi. Di antaranya rasa coklat, keju, manis gula jawa, manis gula pasir, serta original. Bahkan, inovasi terbaru yang kini menjadi andalan adalah Tiwul Ayam Goreng. Yakni, menyantap ayam goreng ditambahkan Tiwul sebagai pengganti nasi. Rata-rata, pembelinya merupakan wisatawan dari luar daerah yang merasa penasaran dengan makanan khas pedesaan di Kabupaten Gunung Kidul. Pertama, Tiwul ini di tempat saya nggak ada. Jarang saya lihat. Yang kedua, di sini ramai pengunjungnya. Dan itu yang membuat kami tertarik untuk makan Tiwul di sini. Wah, rasa luar biasa. Enak banget. Lembut. Manisnya tidak terlalu manis banget. Tekstur antara tekstur dengan rasanya pas. Tiwul sebenarnya saya biasa aja sih sebenarnya. Cuman kali ini nyobain enak banget. Pada di sini enak banget. Biasanya sih suami biasa aja. Apa yang mau betakan dengan Tiwul lain? Pertama, teksturnya lembut. Yang kedua, varian rasanya banyak. Di sini ada coklat, ada keju. Kalau di pasar kan relatif nggak ada. Cara pembuatannya sederhana. Tiwul diolah dan dicampur parutan kelapa serta gula pasir. Sebagai varian rasa, bisa ditambahkan sesuai keinginan dalam adonan. Dan dikukus sekitar 5 hingga 10 menit. Hasilnya, Tiwul aneka rasa pun siap jadi kudapan istimewa. Alhasil di masa lebaran, dalam satu hari warung ini mampu menjual hingga 3.000 kotak Tiwul dengan berbagai rasa. Padahal di hari biasa hanya mampu menjual tak lebih dari 500 kotak. Dengan harga bervariasi antara 6.000 hingga 15.000 rupiah, Tiwul Ayung Boksum mampu menghasilkan omset hingga 35 juta rupiah dalam satu hari. Jumlah ini naik 700 persen dari hari biasanya. Yang hanya mampu menghasilkan omset sekitar 5 juta rupiah. Omsetnya imbang antara ayam goreng kampung sama Tiwulnya, Tiwul tamarnya, dan Tiwul buat olah-olah juga. Kalau di sini kita pakai bahan bakunya itu kualitas nomor satu. Tidak ada yang di daerah lain, kenapa? Karena ada rahasia untuk proses pembuatan bahan bakunya. Jadi tanpa gula pun Tiwulnya sudah ada manis-manisnya sama kurinya dari singkong. Larisnya penganan Tiwul ini juga mendongkrak semangat para petani singkong di Gunung Kidul. Karena komoditi yang awalnya tak dilirik ini sekarang laris manis di serbu pembeli. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.